Halo semuanya, selamat datang kembali di youtube channel Oke sebelum ke videonya, aku mau kasih info penting dulu Karena sekarang itu aku lagi ngadain giveaway spesial 10.000 subscriber Nah buat temen-temen yang belum ikutan, wajib banget ikutan Video giveawaynya dari tanggal 23 Juni 2020 sampai nanti tanggal 23 Juli 2020 Nah sekarang masih ada waktu buat temen-temen ikutan, wajib banget ikutan Hadiahnya menarik banget dan tentunya wajib banget deh Ikutan, 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 oke? Oke di video kali ini aku bakal kasih tau gimana cara menambahkan atau memasukkan font di aplikasi VN Dan nanti bakal aku kasih tau atau bakal aku praktekin langsung di iOS dan di Androidnya Jadi buat temen-temen gak usah khawatir bakal aku kasih tau semuanya Buat temen-temen yang ada kendala aplikasi VN tidak ada di Playstore Bisa temen-temen tonton video terbaru aku di kart di atas Ataupun klik link yang ada di description box di bawah Pokoknya stay tune terus Tapi sebelum ke videonya, alangkah baiknya temen-temen subscribe dulu channel youtube ini Supaya lebih maju dan berkembang Dan jangan lupa nyalakan lonceng notifikasinya Agar tidak ketinggalan video-video terbaru dari aku Dan buat temen-temen yang ingin tau aktivitas keserian aku Bisa follow instagram baru aku di at Nabilay Langsung aja kita ke videonya Let's get strong Oke jadi disini aku bakal praktekin yang di iOS Nah temen-temen bisa masuk lewat safari Ataupun lewat google apa aja yang memang udah biasa kalian pakai Nah disini kita ketik davon.com Nah pasti sebagian dari temen-temen udah ada yang tau bahwa davon.com ini adalah Tempatnya kumpulan-kumpulan font-font unik dan keren banget Yang bisa kita download dengan sepuas kita gitu loh Karena ini banyak banget bisa lihat disini kategori font-fontnya itu banyak banget Nah sebagai contoh aku bakal klik yang kartun Pilih yang kartun Nah disini temen-temen bisa lihat Yang kartun itu ada 97 slide Satu slide nya itu sebanyak ini Gila banyak banget dan membuat kita pusing gak tuh Kita pilih yang ini sebagai contoh Skate 3D Kita download aja klik download Kemudian Nanti kita disuruh unduh Mana nih Nah suruh unduh Nah setelah itu kita tunggu pengunduhannya Oke nah di atas ini kita tunggu pengunduhannya Dan ini juga ada beberapa yang udah aku download font-nya Oke sudah selesai Nah temen-temen tinggal klik aja file zipnya yang skate 3D ini Kita klik Nah kemudian kita itu diarahkan ke kayak file manager gitu loh Yang ada di iPhone temen-temen Nah kita klik aja file zipnya di skate 3D itu Kita klik Nah dengan sendirinya dia itu kayak ngeduplikat file gitu Jadi ini tuh bentukan kayak gak tau juga sih ya Yang penting temen-temen klik aja nanti kayak gini tampilannya Oke kita langsung masuk ke aplikasi VN Nah di aplikasi VN ini temen-temen tinggal klik yang di atas sini Yang font Tinggal klik font Nah ini ada beberapa yang udah aku masukin ke my font Disini temen-temen tinggal klik aja plus Kemudian klik file aplikasi Kemudian Nah disini temen-temen tinggal klik aja di iPhone saya Kemudian pilih yang unduh Nah tadi kan ada tuh dari si file zipnya itu kayak folder baru gitu Nah temen-temen tinggal klik Nah disini tuh ada tiga ya Yang munculnya cuma satu Nah temen-temen tinggal klik aja Dan tarah Jadi deh Udah masuk ke my font Kita coba ya ke new project Kita pilih Kita pilih satu foto Kemudian kita masukkan Yang standar dulu aja Kita ketik aja Nah pilih fontnya Yang tadi mana Yang tadi sketch 3D Gila keren banget gak sih Tuh Keren gak sih tinggal kasih warna aja Tuh keren kan Dan tadi juga aku udah masukin beberapa font Tuh Keren-keren Dan ini adalah versi yang di iPhone Atau di iOS Oke temen-temen disini Aku mau parakekin di Android Dan aku disini pakai Google Chrome Untuk masuk ke daftonnya Nah sedikit informasi Buat temen-temen Diusahakan ya temen-temen Kalau mau download font Di dafton itu Diusahakan di bawahnya itu Jangan ada tulisan donasi ke penulis Tuh Ada dua kolom gitu loh Diusahakan cari yang ada satu kolom Cuma tulisannya unduh doang Atau download doang gitu ya Nah kayak ini yang pertama disini Ada satu kan Tinggal unduh aja Hal ini membuat Atau memudahkan nanti temen-temen Untuk mengekstrak File Si font ini ke Nanti ke aplikasi PN gitu loh Temen-temen juga pasti ngerti lah ya Oke Setelah terdownload Nah disini Aku ada dua cara nih Yang pertama Temen-temen tinggal masuk aja ke Pengolahan file Nah disitu temen-temen tinggal pilih Jeep Kemudian kita pilih Klik File nya Nah tinggal Extract file Tinggal oke deh Kemudian nanti dengan sendirinya Dia ter-extract Nah disini Cara yang kedua itu Gampang banget temen-temen Tinggal klik aja File nya Kemudian Kemudian disini Temen-temen tinggal Buka dengan Import To VN Nah dengan sendirinya Dia akan Tersimpan di My font Atau Kumpulan font Temen-temen Di VN Oke disini Kita masukkan File yang tadi Di file manager Tadi kan tadi udah Di ekstrak ya Kita pilih diunduh Nah disini Temen-temen tinggal Klik aja Yang udah di ekstrak tadi File-file nya Atau font-font nya Yang udah diunduh Tadi tinggal di ekstrak Di file manager Kemudian Kita masuk Masukin aja Ke aplikasi VN Seperti itu Banyak banget disini Udah aku unduh Temen-temen Bisa Unduh Banyak banget ya Nah disini Kita Buat project baru Pilih-pilih Salah satu Ini ada Ada gorengan Kita pilih Yang standar dulu Oke kita tulis Disini Kemudian pilih font nya Dan Berhasil Yay Jadi banyak banget font nya Yang udah Bisa digunain Di aplikasi VN Itu dia temen-temen Caranya Nah itu dia temen-temen Cara menambahkan font Di aplikasi VN Tentunya mudah banget Dan simple banget Bisa diterapkan di IOS dan di Android Selamat mencoba Semoga bisa Dan juga semoga Tidak ada kendala lagi Di aplikasi VN Yang kalian gunakan ya Itu dia video tutorial Singkat dari aku Semoga bermanfaat Dan jangan lupa Comment di bawah Jika ada yang mau ditanyakan Dan jangan lupa Like dan share Jika video ini bermanfaat Sampai jumpa di video-video selanjutnya Dadah Sampai jumpa di video-video selanjutnya Sampai jumpa di video-video selanjutnya selamat menikmati